Intro Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak semua Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Baik, kita sudah masuk ke semester 2 hari ini ya Tetap semangat untuk selalu belajar Oke, materi matematika peminatan kelas 11 kali ini Yaitu baru tentang persamaan lingkaran Baik, tujuan pembelajaran kali ini yaitu Yang pasti menentukan persamaan lingkaran Kemudian yang kedua menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran Kemudian menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran Dan menentukan kedudukan lingkaran terhadap lingkaran Baik, persamaan lingkaran Namanya lingkaran secara definisi yaitu tempat kedudukan yang berjarak sama pada suatu titik dengan titik yang lain Artinya apa? Untuk menentukan persamaan lingkaran kita harus paham dua unsur utama yaitu titik pusat Lingkarannya dan jari-jarinya Panjang jari-jarinya Titik pusat dinatasinya dengan P jari-jari R Nah, sekarang dibagi kasus Untuk pusatnya 0,0 dan selain 0,0 A,B Sekarang yang pertama jika pusatnya 0,0 dan jari-jarinya R bersamaan lingkarannya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat Dengan R nya adalah panjang jari-jari Baik, misal ada contoh Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 Jelas bahwa disini bentuk umumnya tadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat Artinya apa? Pusatnya 0,0 jari-jarinya adalah 2 4 itu sama dengan 2 kuadrat Nah, kalau digambar seperti ini Pusatnya pada 0,0 jari-jarinya 2 satuan Kalian bisa melihat titik pusat ke Kelilingnya lingkaran itu adalah 2 satuan Nah, oke, baik Sekarang kalau pusatnya selain 0,0 A,B dengan jari-jari R Pusat A,B dengan jari-jari R Pesamaannya yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat Sebenarnya kalau A,B itu tadi 0,0 juga sama Oke Sekarang bisa kalian lihat disini Nah, ada contoh Tentukan pusat dan jari-jari dari pesama lingkaran X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 16 Ya, tadi bentuk umumnya itu ya Disitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat A sama B nya yaitu 2,3 Dengan pusatnya yaitu 2,3 Jari-jarinya berapa? 4 Ya, kalau digambar seperti apa? Nah, seperti ini A itu adalah titik pusatnya Kemudian jari-jari R nya Yaitu Adalah 4 satuan Oke, tampang ya Nah, bentuk umum persamaan lingkaran Nah, sekarang Bentuk umumnya Kita ambil ke General aja Yang pusatnya A,B Dengan jari-jari R itu adalah X min A kuadrat Ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat Nah, ketika ini dijabarkan Berarti artinya apa? Kuadratnya itu adalah Diuraikan Nanti akan ketemu seperti ini X min A kuadrat itu kalau diuraikan apa? X kuadrat Min 2AX Ditambah A kuadrat Ditambah Y kuadrat Min 2BY Ditambah B kuadrat Nah, R kuadratnya pindah ruas Jadi min R kuadrat Nah, X kuadrat ini saya Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat Ya kan? Nggak pindah ruas Tetap min 2X min 2BY Ditambah A kuadrat Tambah B kuadrat Min R kuadrat Nah, misal Ini bentuk umumnya X kuadrat tambah Y kuadrat Tambah AX Tambah B Tambah C Sama dengan 0 Berarti artinya apa? A besar Itu sama dengan min 2A Maka A kecilnya Min A per 2 B besar Itu sama dengan min 2B Maka B kecilnya Min B per 2 C Itu berarti A kuadrat tambah B kuadrat Min R kuadrat Berarti R nya Yaitu akar dari A kuadrat tambah B kuadrat Min C Nah, misal Nah, misal Nah, sekarang bentuk umumnya Ini tadi ya X kuadrat ditambah Y kuadrat Tambah AX Tambah BY Tambah C Sama dengan 0 A besar tadi apa? Nah, untuk menentukan pusatnya A kecil, B kecil Itu yaitu Min A per 2 Min B per 2 Ya, ingat Dibagi 2 dan dinegatifkan Kemudian jari-jarinya Yaitu pusat lingkarannya Dikuadratkan Dijumlah dan dikurangi C Yaitu Min A per 2 kuadrat Ditambah Min B per 2 kuadrat Dikurangi C Ingat di akar Baik, contohnya Tentukan pusat dan jari-jari Dari persamaan lingkaran X kuadrat ditambah 2 X Min 4 Y Tambah 1 Sama dengan 0 Ingat pusatnya tadi Min A per 2 Min B per 2 Berarti Min 2 per 2 Min Min 4 per 2 Jadi pusatnya yaitu Min 1, 2 Jari-jarinya Pusat lingkarannya Ketemu min 1, 2 Dikuadratkan Berarti min 1 kuadrat Tambah 2 kuadrat Dikurangi C C-nya kan plus 1 Berarti kurangi 1 Ketemu jari-jarinya Yang adalah 1 tambah 4 Kurangi 1 Akar 4 Sama dengan 2 Oke, paham ya? Baik Kemudian Persamaan lingkaran tadi sudah Sekarang kedudukan titik Terhadap lingkaran Ada 3 opsi Titik terhadap lingkaran Yaitu Dalam lingkaran Pada lingkaran Dan luar lingkaran Nah, kalian bisa melihat Di situ kriteriannya Jika di dalam lingkaran Berarti kurang dari R kuadrat Tergantung persamaan lingkarannya Jadi kalian bisa melihat Tergantung persamaan lingkarannya Kemudian kalau titik pada lingkaran Itu berarti sama dengan R kuadrat Kemudian kalau di luar lingkaran Itu berarti lebih dari R kuadrat Jadi harus Acuannya itu tergantung Dari persamaan lingkaran Yang diketahui Kurang dari Itu di dalam Sama dengan itu Berarti pada lingkaran Dan lebih dari itu Berarti di luar lingkaran Baik Kedudukan garis terhadap lingkaran Juga ada 3 Yaitu ada yang memotong Menyingkung Dan tidak memotong lingkaran Memotong berarti ada 2 titik Kemudian menyingkung Cuma ada 1 titik Tidak memotong Berarti di luar lingkaran Nah, untuk menentukan Kedudukan garis terhadap lingkaran Ini dihitung dengan diskriminan Diskriminan nanti Ditentukan dari Substitusi persamaan garisnya Y sama dengan MX plus N Kepersamaan lingkaran Dimana ini variablenya Sama X Jadi bentuk persamaan kuadrat Nah, dalam persamaan kuadrat Bisa ditentukan nilai diskriminan D Yaitu D itu adalah V kuadrat Min 4 AC Kalau D nya kurang dari 0 Itu berarti Garisnya tidak memotong Kalau D sama dengan 0 Itu berarti garisnya menyingkung Kalau D lebih dari 0 Itu berarti garisnya memotong Kemudian Kedudukan lingkaran terhadap lingkaran Nah, kalian bisa melihat Lingkaran Ada 2 lingkaran Kedudukannya saling apa Nah, bisa saling berpotongan Ya kan Bisa saling tidak memotong Bersinggungan Bisa saling sepusat Nah, syarat-syaratnya seperti itu Jika sepusat Itu berarti PH sama dengan 0 PH itu berarti Itu ya Ya, kemudian Ya, kemudian kalau kedua Jika PH kurang dari R kecil Kurang dari R besar Itu berarti Lingkarannya itu L2 nya di dalam lingkaran Tapi tidak sepusat Ya PH itu adalah Selisih dari 2 jari-jari Selisih dari 2 panjang jari-jari Kemudian ya PH Kemudian kalau misal Menyinggung di dalam Itu berarti PH nya R kurangnya Dan seterusnya Ya Baik, terima kasih Itu saja dari Ibu Lina Semoga apa yang Ibu Lina Sampaikan bermanfaat Terima kasih atas atensinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton